Syahrin Ramadhan dan Deni Maulana ditangkap polisi dari kawasan tembung Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Mereka diciduk setelah polisi menerima pengaduan dari seorang pedagang yang dagangannya dibeli pelaku dengan uang palsu hari minggu lalu. Dari tahan keduanya, polisi menyita puluhan lembar uang palsu dengan pecahan 100 ribu, 50 ribu, dan 20 ribu rupiah. Polisi juga menyita satu unit laptop dan printer yang digunakan keduanya untuk memproduksi uang palsu. Keduanya mengaku telah dua kali mengedarkan uang palsu. Yang meredakan pertama Rp2.400.000 dan kemudian masih kita kembangkan, ya kita yakin ini merupakan sudah sering, karena dua kali. Setiap kali mengedarkan uang palsu, pelaku belanjakan di warung kecil. Selain itu, untuk memuluskan aksinya, pelaku juga memilih waktu berbelanja pada malam hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku saat ini terancam hukuman penjara selama lebih dari lima tahun. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.